Pengiriman ekspres, pos, dan logistik Indonesia, Asperindo, wilayah Bali, menggelar Muswil ke-6, yang dibuka Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Nyoman Sujaya. Muswil kali ini mengangkat tema, sinergitas merupakan kekuatan dalam menghadapi peluang geoekonomi di era pasar bebas. Tema ini dimaksud agar tercipta kesadaran kolektif para anggotanya dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas yang kian ketat. Sehingga diperlukan upaya bersinergi antara para anggota yang tidak memiliki jangkauan layanan di beberapa daerah, sehingga dengan sinergi ini akan membangun kerjasama kreatif untuk membangun bisnis dan kekuatan untuk mencapai satu tujuan yang baik. Ketua DPW Asperindo Bali, Ida Bagus Arsanda Manwaba mengatakan, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia, Asperindo, adalah wadah atau asosiasi yang berdiri tanggal 26 Maret 1986, yang anggotanya perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengiriman ekspres di Indonesia. Merupakan satu-satunya asosiasi atau perusahaan jasa pengiriman yang memperoleh pengakuan pemerintah. Lebih lanjut, Ida Bagus Arsanda mengatakan, visi-visi Asperindo adalah sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi untuk membina rasa persatuan kebersamaan anggota, mewujudkan aspirasi anggota serta menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Harapan kami ke depan adalah karena sebagai mitra pemerintah, tentunya Asperindo akan menjadi bagian daripada kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga memberikan naungan terhadap para anggota di dalam mewujudkan orientasi usahanya untuk mencari keuntungan dan juga untuk peduli terhadap lingkungan. Di samping itu, kami di asosiasi ini berharap dengan adanya Asperindo, semua anggota mendapatkan layanan, naungan, dan juga komunikasi yang sama. Karena dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya perlu ada asosiasi yang akan mensupport dan mendukung daripada kegiatan-kegiatan usaha masing-masing anggota. Sementara itu, Ketua Panditia Muswil ke-6 Asperindo Bali, Wayan Sudiana, mengatakan Muswil diikuti sebanyak 46 anggota perusahaan jasa pengiriman yang ada di Bali. Asperindo DPW Bali telah melakukan 5 kali Muswil, dan Muswil kali ini merupakan Muswil yang ke-6 di tahun 2017 yang akan memilih Ketua dan Pengurus Asperindo untuk masa jabatan 2017 sampai 2021. Memilih Ketua dan Pengurus periode berikutnya, 4 tahun berikutnya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kami agendakan bisa sukses untuk Muswil kali ini dan juga dihadiri dari pihak pemerintah, khususnya Pak Gunur, apakah itu diwakilkan, dan tentunya juga dari DPP Asperindo Pusat. Kedepan, Asperindo sebagai mitra pemerintah akan terus memayangi perusahaan padat karya yang akan terus berperan serta di dalam program pemerintah yang bertujuan untuk terus mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai Ketua DPW Asperindo Periode 2017-2021, Ide Bagus Arsanda Manwaba. Adi Setiawan Balik.